Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sibil, kami mau perhatian Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali bersama Al-Farouq Channel Kali ini saya akan membahas tentang Balikpapan dan Samarinda Sebagai kota penunjang ataupun pendukung ibu kota baru negara Republik Indonesia di IKN Nusantara Dan saat ini Samarinda dan Balikpapan itu menjadi kota besar, kota metropolitan yang dekat dengan IKN Nusantara saat ini Dan apalagi Balikpapan Samarinda sudah terkoneksi tol Balsam Balikpapan Samarinda Dan nanti juga akan terkoneksi tol Balikpapan IKN Nusantara Dan tentunya kota Balikpapan dan Samarinda menjadi ada imbasnya pembangunan IKN Nusantara ibu kota baru tersebut Yang menjadikan kota Balikpapan dan kota Samarinda menjadi kota metropolitan yang lebih berkembang Dan apalagi kota Samarinda dan Balikpapan menjadi gerbang utama masuknya ke ibu kota negara baru Indonesia saat ini Yang berada di IKN Nusantara Tentunya imbas dari IKN tersebut akan menjadi kota Balikpapan dan kota Samarinda menjadi kota metropolitan di samping ataupun di sekiling kota IKN Nusantara Nah dan bukan cuma itu Ekonomi Kalimantan Timur saat pembangunan IKN sampai saat ini pada tahun 2024 Itu ekonomi Kalimantan itu tumbuh sebesar 7,26 persen pada triwulan pertama di tahun 2024 Meskipun baru pembangunan IKN Nusantara Tetapi efek di provinsi Kalimantan Timur sangat luar biasa sekali Menemukan ekonomi Kalimantan Timur tumbuh 7,26 persen Nah ini jadi tren positif ya Bagi kota besar yang ada di Kalimantan Timur Khususnya kota Balikpapan dan Samarinda dan kota-kota lain yang ada di Kalimantan Timur dan Kalimantan Itu akan berkembang sangat pesat Ya dengan dibangunnya ibu kota baru di Pulau Kalimantan Pembangunan Indonesia khususnya di Indonesia Timur bukan cuma Indonesia Timur Tetapi juga pembangunan Indonesia itu lebih merata Bukan cuma di Jawa Sentris tetapi pembangunan nanti juga akan berfokus di luar Jawa Kita sebagai masyarakat mendukung penuh dengan perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Semoga pembangunan yang ada di Indonesia itu merata Kita contoh di Balikpapan dan Samarinda Ekonominya pun juga mulai berangsur-angsur naik Dan tentunya pembangunan IKN Nusantara akan berimbas Berdapat positif terhadap ekonomi masyarakat di Kalimantan Timur dan Pulau Kalimantan Dan saya yakin dengan dibangunnya IKN Kota Samarinda dan Balikpapan akan menjadi metropolitan baru Ataupun metropolitan yang lebih berkembang dari saat ini di tahun mendatang Karena apa? Kalimantan Timur itu juga seperti Balikpapan dan Samarinda Itu merupakan kota terbesar di Pulau Kalimantan Indonesia Demikian informasi yang saya perbaikan Semoga bermanfaat Jangan lupa like, share, dan subscribe ya telur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya